Ayo kita kedatangan lagi blender trisonic bentuknya seperti itu bentuknya seperti itu kemudian coba kita lihat wadah suaranya apa kita lihat dulu multifunction blender model MX-T2GN 2-in-1 weight capacity 1500 mili si pemilik mengatakan bahwa yang rusak adalah giginya ini memang sudah sudah berkurang giginya sudah berkurang karena gesekan kemudian eh mesinnya juga oplak seperti ini nah ini biasanya kalau model-model seperti ini nanti di bawahnya konektor atau giginya ini nanti ada 2-4 bautnya mungkin ini yang lain hilang nah ada di dalamnya seperti itu mungkin terlepas atau mungkin juga plastiknya yang sudah meleleh karena panas oke nah untuk membuka ini untuk untuk membetulkannya nanti kita buka dulu baut ini 1 2 3 4 5 dan 6 disini ada 6 baut kita buka dulu setelah kita buka kita lihat bagaimanakah di dalamnya atau kita coba dulu kita akan mencobanya bagaimanakah hasil dari blender ini apakah blendernya masih bisa digunakan atau tidak sepertinya memang masih bisa digunakan tetapi karena bautnya terlepas jadi sepertinya gesekan antara plastik dan plastik sehingga ada aroma plastik yang terbakar hal pertama nanti kita buka dulu bagian bawah kemudian kita betulkan bagian yang kocak ini kita betulkan kita betulkan kita betulkan kemudian kita coba lagi seperti ini di dalamnya kemudian yang bersuara tadi adalah bautnya ini bautnya memang lepas nanti kita pasang kembali disini tidak ada kuncian untuk membuka biasanya blender blender itu disini ada tempat untuk obeng min untuk menahan ketika kita membuka konektornya bagian atas nah seperti pada video-video sebelumnya saya akan membuka paksa konektor di atas ini dengan cara memakai obeng min kemudian saya pukul searah dengan arah putarnya searah dengan putaran jarum jam nanti saya pukul di bagian belakangnya sehingga dia terkena hentakan dan terbuka ulirnya kira-kira seperti itu nanti prosesnya tidak saya videokan karena proses ini sudah pernah saya lakukan di video sebelumnya mungkin linknya akan saya cantumkan di bawah sini seperti yang terlihat ini memang bautnya yang dua terlepas baut disini ada dua yang terlepas satunya tadi sudah ketemu yang satunya mungkin nanti kalau tidak ketemu kita gantikan dengan baut yang baru seperti pada blender blender model seperti ini yang blender blender orang mengistilahkan blender Cina nah ini memang plastik disini itu rentan sekali meleleh atau jika terkena panas dia akan berubah bentuk menjadi tidak center lagi sehingga bentuknya yang semula bagus sekarang sudah tidak karu-karuan dan tidak center lagi nah ini diakibatkan karena panas pada mesinnya nanti kita akan memasang bautnya sehingga ketika baut itu kita pasang lagi harapannya dia akan lurus lagi pemasangan keempat bautnya sudah selesai begitu hasilnya ketika keempat bautnya sudah dipasang tidak ada kocak-kocak lagi sehingga dinamo ini menjadi solid menempel pada casingnya atau menempel pada tempatnya plastiknya berwarna merah ini untuk selanjutnya konektor ini tetap akan saya ganti karena disini sudah mulai terkikis nah ini sudah mulai terkikis yang seharusnya agak tinggi sedikit nah untuk asnya ini model as yang kecil nanti kita carikan model as yang kecil bautnya ini memang bukan baut aslinya karena saya tidak punya baut aslinya nanti tidak apa-apa yang penting bautnya ini jangan terlalu panjang nanti jika terlalu panjang bisa mengenai gulungan di bawahnya kira-kira seperti itu kita lanjutkan dengan pemasangan pada konektornya atau giginya kita carikan yang baru proses pemasangan untuk konektornya ini sudah selesai konektornya masih baru disini masih lancip kemudian pemasangannya seperti biasa kita berlawanan arah dengan putaran jarum jam nah kita kencangkan sebenarnya nanti kalau kita jalankan ini akan kencang sendiri yang bagian bawah juga belum saya baut belum saya pasang yang penting saya coba dulu bagaimana hasil putarnya bagaimana hasil putarnya dari blender ini masih ada sedikit plastik yang menyentuh plastik bagian disini nah berarti tempat menyangga pada tempat menyangga tempat baut tadi itu sudah meleleh atau meleleh dan agak turun sehingga tempatnya ini tempat dari konektornya itu agak turun dan menyentuh pada plastik yang bagian bawah nah sebetulnya untuk mengatasi itu nanti akan saya ring bagian asnya sehingga giginya ini agak naik sedikit memang kendala-kendala pada blender yang seperti ini memang seperti itu tempat bautnya akan meleleh sehingga akan merubah posisi dari dinamonya yang tentu saja akan merubah posisi pada konektornya ini yang jelas mesti lebih turun karena ketika dia panas plastiknya menjadi lunak dan akhirnya dibawa berat terbebani berat oleh dinamonya sehingga menjadi turun posisinya menjadi turun nah langkahnya untuk mengatasi itu ya kita ganjal saja asnya as pada bautnya ini dengan ring sehingga nanti agak ke atas dan ini aman tidak menyentuh pada plastik bodinya sudah saya lakukan pengganjalan sehingga posisinya agak naik posisinya agak naik nanti mempengaruhi koneksi antara konektor ini dengan konektor yang ada di gelasannya atau ada yang ada di mountingnya sehingga nanti akan lebih mountingnya akan menancap lebih dalam selanjutnya saya akan memasang bagian bawahnya dan kemudian berpindah ke mountingnya kita lihat apakah mountingnya juga bermasalah ataukah hanya konektor ininya saja kalau nanti mountingnya bermasalah kita ganti sekalian uppernya atau konektornya yang terkoneksi ke gigi bagian bawah proses pemasangan tutup bawah sudah selesai kita lihat di bagian mountingnya nah ternyata mountingnya ini juga skripis bagian giginya sehingga nanti akan saya ganti dengan gigi yang baru ini agak kocak sedikit tetapi tidak ada keluhan disitu keluhannya hanya penggantian gigi pada blender ini untuk pembetulan tempat dinamonya nah tadi harus kita lakukan karena memang kalau tidak dilakukan hasilnya nanti kurang maksimal dan itu tidak bagus untuk kelangsungan blender ini oke kita ganti konektor bagian atas pada mountingnya dulu gantinya sudah ada meskipun beda warna tetapi untuk arahnya itu sama yaitu kesini begitu juga dengan yang ini nah ini yang nanti tersangkut adalah bagian yang lurus yang tegak lurus bukan yang miring ini sama-sama diameter ulirnya kecil nanti akan saya pasang pada bagian uppernya ini berbeda dengan nah ini sama saja arahnya kita kencangkan dulu kita kencangkan dulu dengan kebalikan dari putaran jarum jam setelah itu kita akan coba pasang pada dinamonya nah ini sudah terkait dengan sangat bagus saya akan mencobanya terkoneksi dengan baik seperti itu proses penggantian gigi atau konektor pada blender 3 sonic terimakasih bagi yang sudah like, share, subscribe dan berkomentar pada channel inspilog terimakasih bagi yang sudah mengikuti sampai akhir terimakasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax